Teman-teman sekalian, sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Polkar, Bapak Erlangkah Hartarto, untuk mundur yang telah disampaikan beliau pada Sabtu 10 Agustus 2024, tadi pagi hari ini, maka berikut respon DPP mencermati perkembangan politik di tubuh Partai Polkar saat ini. Yang pertama, DPP menghargai keputusan Ketua Umum DPP Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Polkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksa. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum DPP Partai Polkar, Bapak Erlangkah Hartarto, kenaikan suara pilek, pilpres Partai Polkar 2024, yang memenangkan Partai Polkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara. Setelah kemenangan pasangan Presiden Terpilih, Prabowo-Yut, dan juga mati Presiden Terpilih, Mas Ibran, ini merupakan kerjaan seluruh stakeholder Partai Polkar dari pusat hingga daerah, di bawah kepemimpinan Pak AHA sebagai Ketua Umum Partai Polkar. Saat ini secara de facto, Pak Erlangkah masih Ketua Umum, meskipun secara dihiri memang sudah ada surat untuk pemunduran diri beliau. Terkait hal tersebut, nanti akan dijelaskan oleh waktunya Ketua Umum Bidang Hukum, bagaimana status dari Partai Polkar, kepemimpinan di Partai Polkar, setelah menerima surat dari Ketua Umum Bapak Erlangkah Hukum. Sesuai pesan Ketua Umum Baha dalam penampayan nyata dibagi, DPP akan menyiapkan secara segera, secara tertib, secara damai, serta menjaga maruah Partai Polkar sebagai partai besar yang matang. Maka DPP akan melakukan plenu, dan lebih lanjut tentang rencana plenu akan disampaikan oleh Ketua DPP Bapak Aja Hajar Zadili. Kami menghimbau agar kader Ponegul Garo se-Inglisya untuk tetap tenang serta menjaga kekompangan, terutama menghadapi Pilkada 2024. Selanjutnya, terkait konsekuensi hukum dari surat yang sudah disampaikan Pak Erlanghartamu, kami persilakan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, yang terhormat Pak Dr. Adi Sekalian. Baik, terima kasih Bapak Muntia, terima kasih pelaburan kalian, dan kawan-kawan kami hadir, Bapak Muntia, Pak Aja, dan Iswara. Saya salah satu Ketua, memang maaf menunggu dari Isia, karena memang tetap dikatakan hati yang sudah hukumnya harus kami selesaikan. Nah, seperti ini disampaikan tadi, oke, ini dia, jadi memang benar, faktanya, Pak Erlanghartamu telah memberikan sumberan diri kepada DPP Partai Golda, tetapi dalam prosesnya, pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP, karena akan yang ditudukan kepada DPP Partai Golda. Jadi, secara juridis, kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golda melalui rapat pleno untuk berkait dengan surat pemerintah Pak Erlangga tersebut. Nah, nanti tentang kapan mencana rapat pleno dan lain-lain, mungkin Pak Aceh akan menjelaskan, tetapi, memang akan dilakukan secepatnya, mungkin dalam satu-dua hari ini, agar supaya roda organisasi kita juga bisa berjalan dengan baik, karena ini kan memang situasi pilkanda dan lain sebagainya. Jadi, di dalam rapat pleno tersebut lah, nanti dibutuskan, dan kemudian juga, menentukan siapa pelaksanaan tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Tuker berikutnya. Kalau secara berkonstitusi, mestinya PT bisa mengawal sampai dengan proses GONAS. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana dinamika di dalam Pantai Golkar, di dalam lapat pleno tersebut. Nah, di dalam peraturan organisasi nomor 8, tentang pergantian antar waktu, kalau ditanya siapa yang akan menentikan, semua wakil-wakil ketua umum memiliki peluang untuk menentikan posisi Pak Dekata sebagai PT. Jadi, kalau ada yang menyampaikan, harus ketua wakil ketomu A atau ketomu B, di dalam ADRT tidak disebutkan harus bersampah, tetapi semua wakil ketomu mempunyai kesempatan untuk maju, sebagainya. Tetapi itu semua tergantung keputusan rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, kapan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Hasan. Nah, itulah kira-kira hal-hal hukum yang perlu saya sampaikan. Jadi, tidak ada, kalau tanya, apakah ada kosongan, tidak ada, karena wakil ketua umum semua, sesuai dengan bidang yang masing-masing, kita bekerja, bidang hukum saya bekerja, sesuai bidangnya, Pak Doli menganggap melubuh kerja di bidangnya, semua berjalan sebagaimana. Mestinya, sambil menunggu, satu-dua hari ini, pleno memutuskan penikapi serang-menggaraan dari Pak Erlangan. Jadi, dari saya begitu, mungkin saya langsung kepada Pak Ajas. Silahkan. Terima kasih Pak Adis, Pak Adoli, Ibu Kutia, Pak Iswara, dan teman-teman media yang saya hormati. Tentu, tadi sudah sangat jelas, saya ingin disampaikan, baik oleh Ibu Kutia, maupun oleh Pak Adis Kadir, tentang kondisi eksistik, dari kepimpinan Partai Bulkan. Jadi, secara kepimpinan, tentu, proses mengundang diri Pak Erlangan Harta-Harta sebagai Ketua Partai Bulkan ini yang akan dibawa ke dalam perangkat plewong di Ketua Partai Bulkan yang akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya. Tentu, kami mengetargetkan dalam dua hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Bulkan dan dari kesempatan oleh Pak Adis, bahwa di forum plenum tersebut nanti akan menjelaskan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga menangkalkannya kepada Munas Tahun 2024. Bagi kami tentu, proses untuk segera melaksanakan Munas Ketua Umum itu didasarkan pada kebutuhan organisasi karena kita semua tahu bahwa di depan mata kita akan segera diraksanakan Ketua Umum dan Kepala Daerah yang membutuhkan kepimpinan yang definitif. Karena itu, bagi kami, tentu Partai Holkar merupakan partai yang sudah sangat berkenalaman di dalam menghadapi berbagai kondisi dan tentu ada aturan-aturan organisasi sesuai dengan ada ART yang tetap akan kita lalui bersama-sama di dalam melakukan atau mengambil langkah-langkah organisasi tersebut. Dan sekali lagi, tentu kami sangat menghargai keputusan pribadi ketua Umum Partai Holkar Pak Elangga Hargata yang membuka diri dan memberikan hormat yang sedikit-sedikitnya kepada Pak Julio yang telah berhasil memimpin Partai Holkar di Sehingga menjadi pemenang kebuali dalam tahun 2024. Dan kami tentu meminta kepada semua Holkar dan Partai Holkar di semua lintang air tetap menjaga kondisi kita sehingga yang berlumpakan kita jaga suasana korupsi Partai Holkar tetap menjaga soliditas soliditas untuk berkontribusi menjalankan agenda-genda politik kita. Terima kasih.